Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. dengan solusi dan ringan ke saya, Terima kasih ke beliau sangat hormat berpapa Kemeri dengan solusi dan ringan ke saya, Dan Mbak Anissa, selamat datang di Sisi Ngamang Raja. Mas Ahaye dan Mbak Anissa, selamat datang di Kementerian ATBPN, Kementerian yang selalu ditunggu-tunggu oleh rakyat. Apabila nanti Mas Ahaye datang, rakyat merasa gembira, rakyat merasa bahwa negara itu hadir, banyak petani-petani gurem, buruh-buruh kecil Mas Ahaye, nelayan-nelayan tradisional, semuanya menanti kehadiran negara melalui program reforma agraria dan termasuk diantaranya ada pembagian sertifikat melalui program PTSL. Saya yakin Mas Ahaye nanti bisa melaksanakan itu, apalagi masuk ke wilayah-wilayah pinggiran. Saya yakin Mas Ahaye pasti ditunggu. Dan masyarakat juga senang apabila masyarakat didatangi oleh seorang Menteri, apalagi Menterinya gagah dan ganteng. Mbak Anissa tidak perlu cemburu, karena yang nyalami kita semuanya udah tuir-tuir. Bebaskan Mas Ahaye pergi keluar untuk melaksanakan tugas negara. Mas Ahaye pasti terharu, Mas harus bisa nahan tangisan, tahan saja di dada. Hampir seluruh rakyat kita, khususnya di pinggiran, itu menanti bisa mendapatkan sertifikat. Program kita yang saat ini ditunggu rakyat adalah program PTSL. PTSL ini adalah tanah rakyat kita sertifikatkan, namun ada juga pembagian tanah dari tanah segar, yaitu pelapasan kawasan hutan dan XHGU, yang itu kita berikan kepada masyarakat langsung. dan masyarakat merasa bahwa saya sebelumnya punya tanah, sekarang bisa beri tanah. Saya yakin apa yang saya sampaikan tadi malam, kita panjang lebar, tadi di mani dicatat lengkap cepat. Saya kalau melihat orang pinter dan muda itu, kelihatan dari... Tadi pagi menyampaikan pers, itu loh kok udah keluar semua Mas Ahaye, apa tadi malam langsung dibelajari, saya yakin enggak langsung apal, itulah. Itu ciri-ciri pemimpin nasional masa depan. Mas Ahaye dan Pak Anissa, di Kementerian Atri BPN ini, kami selama satu tahun lapan bulan, dibantu dengan benar-benar, dengan power yang sangat luar biasa. mulai dari wamen sampai dengan para dirjen, sekjen, irjen, semuanya membantu saya. Sehingga permasalahan-permasalahan di sini tidak ada yang lepas, semuanya bisa selesai. Dan saya yakin, Mas Ahaye besok pagi, bekerja di sini, para dirjen siap untuk melaksanakan tugas, nunggu perintah. Apa yang harus ditambahin? Semuanya sudah ada, tinggal perintah pengen ditambahin. Mas Ahaye bisa juga langsung panggil Pak Lamri, Bu Yulia, tolong acarakan saya ke wilayah mana saja, untuk belusukan. Mereka sudah punya data-datanya. Memang yang dalam patut dekat harus dikunjungi adalah Rio, kemudian Kalimantan Timur, Bali, dan Mas Ahaye juga rencananya membuka raker untuk seluruh jajaran datang ke sini. Kurang lebih seribu orang datang ke sini. Dan Mas Ahaye bisa memperkenalkan diri kepada seluruh jajaran dan itu adalah waktu yang tepat untuk Mas Ahaye mengenalkan diri. Mas Menteri dan Mbak Anissa yang saya hormati, selahirnya, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Kementerian ATR-BPN itu memiliki beberapa program strategis yang menjadi perhatian. Di antaranya yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden adalah percepatan pendaftaran tanah melalui PTSL, kemudian reforma agraria, dan rencana detil tata ruang. Berikutnya adalah, sudah kita selesaikan adalah dukungan pembangunan di RKN, dan yang disinggung Bapak Presiden tadi adalah pelayanan pertanaan berbasis digital. Ini juga nanti tugas dari Mas Ahaye, seluruh tanah nanti sertifikannya sudah dengan menggunakan sertifikat secara elektronik. Dan jangan takut penyelesaian masalah konflik pertanaan yang dikomando oleh Mahbiah Tanah. saya bilangnya gepuk, kalau Mas Ahaye pasti bilangnya tiga, gepuk, gepuk, gepuk. Saya yakin, apa yang nanti Mas Ahaye lakukan dengan ngepuk Mahbiah Tanah, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, di hati masyarakat itu adalah buka, tulisannya adalah Ahaye. Insya Allah Mas, kami sangat mendukung dengan tugas-tugas yang diberikan. Pak Wamen memiliki peran penting, Pak Wamen ini dulu adalah istilah saya, copilot. Copilot saya. Kalau copilot kan, belok kiri, belok kanan, tergantung pilotnya. Tapi selalu mendukung, apa yang harus dilakukan Pak Wamen. Hampir setiap sebulan sekali, itu kita melaksanakan evaluasi, yaitu bagaimana percapatan PTSL sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Jadi bulan per bulan harus kita cek, kalau enggak nanti terlena. Di bulan Oktober mau tutup tahun, PTSL belum selesai. Kemudian berikutnya adalah program redistribusi tanah dari ex-kawasan hutan yang sudah dilepas, termasuk XHGU dan tanah-tanah negara lainnya. Ini harus di cek. Yang ketiga adalah serapan anggaran. Ini juga harus kita cek. Kita kemarin sudah sampai ke 97,43 persen. Jadi dalam sejarah, saya yakin masa Haye tahun ini bisa sampai mungkin 99 ya Pak ya. Dan masa Haye sebentar lagi juga akan diajak ke Bali untuk kita bisa berkoordinasi agar remunnya kementerian ini bisa 100 persen ya Pak Sekjen ya. Sekarang baru 80 persen. 80 persen saya sampaikan kepada seluruh orang kota, jangan dia dilihat 80 persennya sedikit. Tapi adalah harga diri sebuah lembaga bisa mencapai 80 persen itu berarti kinerjanya itu terukur dengan baik. reformasi birokrasinya berjalan dengan baik, sistem pemerintahan berbasis elektronik juga berjalan baik, termasuk sistem rekrutmen itu juga berjalan baik. Sehingga nilai kita bernaik. Apalagi nanti dipimpin Mas Menteri saya yakin bisa sampai 100 persen. Para desain ketawa semua nanti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran Kementerian ATR TPN dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai dengan Pulau Rote yang selama ini dengan tulus dan ikhlas membantu saya menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pada waktu itu adalah percepatan PTSL, penyelesaian konflik tumpang tindi pertanahan dan masuk menyelesaikan tata ruang dan pertanahan di IKN. Saya sangat senang dengan apa yang sudah dilakukan oleh seluruh jajaran Kementerian ATR BPN dengan tulus dan ikhlas. Mereka bekerja tanpa pamreh, tanpa mengharap sesuatu. Semua dilakukan adalah dengan tulus demi bisa melayani rakyat, terutama adalah rakyat-rakyat yang membutuhkan uluran tangan kita melalui program PTSL maupun program di redistribusi tanah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang Mas Menteri dan Pak Anissa. Saya yakin Mas dan Pak akan kerasan di sini. Tapi tidurnya tetap di rumah saja. Tidak usah di sini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT selalu meridui setiap langkah kita demi kejayaan bangsa dan negara tercinta Indonesia. Makan siome pakai pari. Rasanya enak tidak tertandingi. Selamat bekerja Mas Ahaye. Seluruh jajaran siap mendampingi. pagi-pagi minum kopi Abra. Minumannya bersama Pak Raja Juli. Jangan kangen sama pantun saya. Semoga berjumpa kembali. Makan durian bersama kekasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Babila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami mohon perkenan Bapak Hadi Cahyanto untuk tetap di depan. Selanjutnya kami undang kepada seluruh keluarga Bapak Hadi Ibu Nani Hadi Cahyanto selaku istri maupun pembina Ika Wati Kementerian Atar BPN Priode Juni 2022 sampai dengan Februari 2024 dan juga Mbak Dara dan juga kami undang kepada Bapak Wahyu untuk ke depan. Kecuali yang desa. Kecuali yang desa. Iya. Masari Masari keluarga saya besan saya adik saya yang angkatan udara itu adik saya nomor empat yang sebelahnya adalah anak saya yang pertama kalau yang tengah bukan anak saya ini adalah besan saya ini adalah istri saya istri saya saya kenalkan punya rem mobil kenceng sekali kik ya saya noleh kiri di rem noleh kanan di rem ya makanya saya jadi menteri karena istri remnya kenceng pulang kantor mandi pakai rapi pertanyaannya mau kemana Pak saya jawab apa saya telanjang remnya kenceng tidak pernah bisa nyembunyikan uang kemana-mana pun ketemu bahaya makanya kebetulan disini ada mantan komisi satu saya dulu saya pada waktu tupang lima saya perintahkan masing-masing kepala staf sama seluruh asisten besok kita RDP ya Pak terus seluruhnya membawa fotonya istri ditaruh di handphone apabila nanti anggota komisi marah-marah jangan lihat ke anggota komisi lihat di foto masing-masing lebih gala ini daripada itu nah ini keluarga saya saya mohon pamit bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang selama satu tahun lapan bulan kami berdinas disini dan kami mohon doarsunya agar saya bisa melaksanakan tugas di kementerian all who come itu bisa laksana dengan baik dengan waktu kurang lebih lapan bulan dan saya bisa menjaga situasi politik dan keamanan ini secara kondusif kita juga utamakan adalah persatuan dan kesatuan untuk itu mohon doa restunya dan sekaligus ini adalah bentuk kita di depan mohon pamit mohon untur diri apabila kami juga berkesempatan dinas di daerah saya juga akan mampir ke para kakantah terima kasih sekali lagi mohon maaf atas kesalahan segala kekilapan kami tidak ada manusia yang sempurna pasti ada kesalahan cuma mungkin kesalahannya dibatin oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan tidak ada gajah yang retak gadingnya ya apabila ada salah kami sekali lagi mohon maaf terima kasih baik sekali lagi yang mengucapkan terima kasih kepada bapak Hadi Cahyanto dan seluruh keluarga selamat menikmati bapak-ibu yang kami hormati selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono MSC MPSMA Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Alhamdulillah Hirobil Alamin Marilah kita bersyukur kehadrat Allah SWT Tuhan yang mahu kuasa karena hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kebersamaan dalam sebuah semangat yang sama untuk memajukan Indonesia yang kita cintai ini saya sungguh terharu dan tentunya bersyukur atas amanah yang diberikan ke pundak kami hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo kepada pemerintah dan kepada negara yang telah memberikan amanah sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional ini sebuah kehormatan yang insya Allah akan saya bertanggung jawabkan lahir batin bersama Bapak Ibu sekalian yang sama-sama kita cintai hormati dan muliakan Bapak Hadi Cahyanto tepuk tangan untuk beliau sekali lagi bersama Ibu Nani Hadi Cahyanto luar biasa beliau adalah salah satu senior kami di TNI yang bisa menjadi teladan menjadi role model selalu menginspirasi dengan rekam jejak dengan pengabdian dan torehan prestasi dan capaian hingga hari ini dan saya yakin selanjutnya selamat atas amanah baru sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan mudah-mudahan Bapak diberikan kekuatan diberikan kesuksesan di masa-masa yang tidak sederhana pasca pemilu 2024 ini bisa dibayangkan bahwa mengelola kondisi politik itu tidak mudah pasca kontestasi tapi kita semua punya harapan besar dan juga punya keyakinan bahwa Bapak bisa mengatasi semua itu dan bisa sukses menjalankan amanah di tempat yang baru selamat dan semoga sukses kepada Bapak dan Ibu saya saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan tentunya harapan kepada para pejabat teras kementerian ATR BPN hari ini yaitu pertama kepada Mas Wakil Menteri Mas Raja Juli Antoni beserta istri terima kasih telah menyambut dengan begitu baik insya Allah mulai besok kita bekerja Bapak Sekjen yang baru hari ini di wisuda sebagai seorang dokter dari IPB kalau tadi beliau menyampaikan mohon maaf karena ada wisuda jadi tidak bisa menghadiri pelantikan saya juga mohon maaf karena ada pelantikan tidak bisa menghadiri wisudanya beserta ibu kemudian Bapak Irjen beserta ibu para dirjen dan pejabat teras semuanya mohon maaf salam kenal hari-hari ke depan insya Allah kita semakin mengenal satu sama lain bukan hanya nama dan posisi tapi juga mudah-mudahan kita dipersatukan dalam perjuangan yang sama dalam pengabdian yang sama ke depan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para sahabat termasuk Wakil Ketua MPR Bapak Syarif Hasan beliau juga mantan Menteri Kooperasi dan UMKM di Kabinet Indonesia Bersatu tadi saya lihat juga ada Bung Andi Malarangeng beserta istri mantan Menteri Pemuda dan Olaraga dan teman-teman yang lainnya saya sungguh berbahagia sekali lagi bersama istri istri tercinta sama Pak remnya juga kencang yang jelas kami juga berbahagia siang hari ini bahwa dan anak saya disini namanya Almira anak saya cuma satu Bapak Ibu sekalian Almira Tunggadewi Yudhoyono namanya sekarang kelas 1 SMA tapi tingginya sudah melampaui ibunya begitu jadi kalau sedikit boleh bercerita Bapak Menko dan Bapak Ibu sekalian teman-teman media juga mungkin masih ada yang bertanya kok tiba-tiba AHI masuk ke pemerintahan ini prosesnya cepat jadi hari Senin malam kurang lebih pukul 8 malam saya ditelepon oleh Mensesnek Bapak Pratik pertanyaannya hanya satu apakah sedang di Jakarta ya Pak lagi di Jakarta dan kemudian beliau menyampaikan kalau lagi di Jakarta Pak Presiden Jokowi berkenan menerima di Istana Merdeka hari Selasa kemarin pukul 8 pagi saya tanya agendanya apa Pak datang saja saya datang kemarin dan disitu berdua beliau menyampaikan secara singkat yang intinya adalah beliau menghendaki agar kami bergabung ke pemerintahan ke dalam Kabinet Indonesia Maju dan menduduki posisi Menteri ATR Kepala BPN dan saya mengatakan kepada beliau terima kasih Bapak ini sebuah kehormatan sebuah nah yang insya Allah bisa saya jalankan dengan baik walaupun kita tahu waktunya singkat 8 bulan dan setelah itu saya disampaikan bahwa hari ini akan segera dilakukan pelantikan oleh karena itu segera pertama saya berkomunikasi dan juga mohon waktu kepada Bapak Prabowo Subianto karena beliau adalah pemimpin dari Koalisi Indonesia Maju yang baru saja kami mengakhiri perjuangan dalam pemilu kemarin dan yang kedua tentunya langsung saya bermohon waktu kepada Bapak Hadi Cahyanto jika berkenan malam kemarin juga untuk bisa bersilaturahim karena jangan sampai ketemunya di istana dan sedangkan saya perlu banyak mendengarkan nasihat wejangan sekaligus juga arahan-arahan beliau yang selama ini telah menjalankan tugas dengan luar biasa tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Menteri video singkat tadi mungkin hanya 10 menit tadi mungkin ya tapi saya yakin dibalik 10 menit itu ada kerja yang luar biasa pagi siang malam Bapak Ibu sekalian di tingkat pusat sampai dengan tingkat yang paling bawah yang jelas di video tadi hanya ada dua wajah wajah gembira senyumnya lebar dan wajah menangis tapi bukan menangis sedih tapi terharu itu dua wajah dan dua ekspresi yang mudah-mudahan kita semua bisa terus menghadirkan bagi rakyat Indonesia bahagia dan terharu karena negara hadir karena pemerintahnya hadir karena menterinya hadir karena pejabat-pejabatnya hadir dengan tulus dan ini menjadi kekuatan yang insyaallah bisa kita lanjutkan ini sebuah perjuangan panjang dan membutuhkan kerjasama kerja keras kita semuanya tadi tadi malam saya juga walaupun kurang lebih satu jam saja ya Pak Adi ya saya mencoba untuk mendapatkan poin-poin penting dan beliau benar-benar menyampaikannya dengan penuh semangat ini yang bisa saya tangkap bahwa beliau bukan hanya mengerjakan business as usual tidak terlalu mengedepankan hal-hal yang formalitas saja pendekatannya juga bukan hanya teknokratik atau birokratik tetapi ada passion ada keinginan untuk melakukan di luar dari panggilan tugas dan saya harus bisa melanjutkan semangat itu walaupun hanya 8 bulan tetapi mudah mudahan tidak mengecewakan senior saya disini ya disini mantan panglima TNI sebuah posisi yang tidak mungkin saya akan dapatkan begitu beliau luar biasa dan alhamdulillah dalam ruang politik dalam ruang demokrasi kita tidak pernah tahu kapan akan bertemu lagi bertemu lagi ternyata bertemunya di ruangan ini tidak pernah terpikirkan sekecil pun bahwa akan bertemu beliau lagi di ruangan ini dan tidak pernah terpikirkan saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian mohon kami diterima apa adanya saya istri dan keluarga kecil kami dan tentunya ke depan kita bekerja bersama-sama untuk memajukan ATR dan BPN ini sama seperti Pak Hadi kami jalurnya jalur militer jadi tentu saya pasti Pak Presiden Jokowi tidak memberikan amanah ini atas dasar keahlian ekspertis jadi saya tidak datang dengan sebuah keahlian yang ahli adalah para dirjen para Direktur di bawah Direktur Kasubdit nah ini juga saya belum hafal Pak ya jadi struktur pun harus saya segera ketahui beliau-beliau kalau saya lihat rekam jejaknya pendidikannya pengalamannya luar biasa saya tentu tidak bisa menghadirkan itu karena secara jujur saya mengatakan itu bukan keahlian saya tetapi insyaallah saya hadir dengan niat baik hadir dengan dedikasi dengan komitmen dengan culture of excellence dan tentunya dengan leadership dan management mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian utuh yang tak terpisahkan dari ekspertis dari pengabdian panjang Bapak Ibu sekalian selama ini di jajaran ATR dan BPN jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi saya ingin belajar dan tentunya harus belajar cepat karena kalau belajaran lama-lama ya sudah selesai waktunya padahal tadi Pak Presiden Jokowi menitipkan tiga hal utama yang pertama adalah segera menuntaskan kerja besar untuk membangun sistem yang semakin capable semakin credible dan sustainable yaitu sertifikasi elektronik semalam saya diberikan arahan oleh Pak Hadi ini juga menjadi solusi yang bisa mengatasi banyak hal termasuk sengketa-sengketa tanah tumpang tindih termasuk hal-hal atau praktik-praktik yang melawan hukum yang selama ini dilakukan oleh para mafia tanah jadi pesan Pak Hadi tadi saya terima loud and clear gebuk-gebuk-gebuk mafia tanah itu akan kami lanjutkan loud and clear termasuk juga bagaimana redistribusi tanah ini bisa menghadirkan tiga hal keadilan kemajuan kesejahteraan jadi kalau saya tangkap secara singkat selain sertifikasi elektronik Pak Presiden Jokowi juga mengharapkan ada revisi untuk meyakinkan terkait dengan carbon trading ini bisa lebih sukses lagi kemudian yang terakhir tentang mencapai target sekitar 120 juta bidang PTSL ini juga pekerjaan yang luar biasa mudah-mudahan bisa kita capai bersama-sama lalu bukan hanya keadilan yang disampaikan oleh Pak Hadi semalam walaupun itu penting sekali tanpa keadilan rakyat tidak mungkin bisa sejahtera tapi juga kita ingin ATR dan BPN sesuai dengan semangatnya sesuai dengan motonya melayani profesional dan terpercaya tadi juga bisa menjadi bagian yang yang fundamental untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi drivernya selain net dari ekspor dan impor tapi juga sangat ditentukan oleh seberapa besar government spending domestic consumption dan terakhir tentunya investasi nah bicara investasi para investor tentu membutuhkan kepastian hukum betul Pak Hadi ya jadi disinilah mudah-mudahan kita memberikan rasa aman rasa nyaman bagi investor baik dalam maupun luar negeri agar bisa tumbuh dan bisa membangun ekonomi kita membuka lapangan pekerjaan sekaligus mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan demikian tentu setelah itu adalah kesejahteraan jadi Bapak Ibu sekalian kira-kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini sekali lagi saya mohon bimbingan dari para senior sekalian dan saya juga ingin lebih cepat untuk mendengarkan langsung dari para pejabat teras ATR dan BPN ini mudah-mudahan besok lusa dan seterusnya tadi juga saya catat Pak Hadi ada prioritas ke Riau Kaltim Bali termasuk juga melakukan raker di Jakarta ini mudah-mudahan bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya terakhir tentunya saya mohon maaf jika ada dalam keseharian nantinya kita belum langsung dekat tapi saya sekali lagi berjanji untuk lebih mengenal struktur lebih mengenal orang per orang termasuk juga tupoksi yang dimiliki masing-masing sekali lagi terima kasih atas sambutannya semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahu kuasa senantiasa memberikan perlindungan kekuatan kesehatan untuk kemajuan kita semuanya terima kasih sekali lagi Pak Hadi selamat bertugas di tempat yang baru termasuk satu saya akan mengejar ketertinggalan saya dibilang pantun saya baru menyiapkan satu tapi sudah diberondong lima jadi tidak akan saya keluarkan sekarang tapi akan saya perbaiki kinerja ini supaya remunya 100% itu saja Bapak Ibu sekalian tidak sorry lupa salam hormat dari Bapak SBY beliau juga mendoakan Pak Hadi dan semuanya terima kasih beliau juga tentunya berharap kita semua semakin maju ke depan terima kasih sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih